Deskripsi teknis kode masalah OBD-2, referensi sensor tegangan D sirkuit tinggi apa artinya itu? Kode masalah diagnostik, DTC, ini adalah kode powertrain generik, yang berarti berlaku untuk kendaraan yang dilengkapi dengan OBD-2, meskipun generik, langkah perbaikan spesifik dapat bervariasi tergantung pada merek model, ketika dihadapkan dengan kode masalah P06A5 yang disimpan, Saya tahu dari pengalaman bahwa modul kontrol powertrain, PCM, telah mendeteksi kondisi tegangan referensi tinggi untuk sensor tertentu yang telah diberi label D Saya ingat bahwa sensor yang dimaksud selalu terkait dengan transmisi otomatis, transfer case, atau diferensial depan, kode sensor tambahan kemungkinan akan mengarahkan saya ke arah kerusakan spesifik, dengan P06A5 menambahkan bahwa tegangan rangkaian referensi sensor D terlalu tinggi, untuk menentukan lokasi sensor, dan fungsinya, sehubungan dengan kendaraan yang dimaksud, Saya akan berkonsultasi dengan sumber informasi kendaraan yang andal seperti All Data DIY, jika P06A5 disimpan sendirian, saya menduga bahwa kesalahan pemrograman PCM telah terjadi Saya selalu mendiagnosis dan memperbaiki kode sensor lain sebelum mendiagnosis dan memperbaiki P06A5 mengingat kondisi tegangan referensi yang lebih tinggi dari normal, karena biasanya akan hilang begitu kode sensor lainnya, lebih spesifik diperbaiki Saya menyadari bahwa sensor yang dimaksud biasanya dipasok dengan sinyal tegangan referensi, biasanya 5V, melalui saklar, diberi energi dengan kunci pada, sirkuit dan sinyal ground, keakraban menentukan bahwa sensor akan menjadi dari variable perlawanan atau variasi elektromagnetik Dan bahwa itu akan menyelesaikan rangkaian yang dimaksud, sebagai aturan, resistansi sensor harus menurun karena tekanan, suhu, atau kecepatan meningkat dan sebaliknya Ketika level resistansi sensor berubah dengan berbagai kondisi dan tegangan sirkuit merespons, PCM mengenali variasi voltase sebagai perubahan tekanan, suhu, atau kecepatan Jika sinyal tegangan input yang diterima oleh PCM, lebih tinggi dari batas yang diprogram, P06A5 akan disimpan dan lampu indikator kerusakan, MIL dapat menyala, beberapa model akan membutuhkan beberapa siklus drive, dengan kegagalan, agar MIL menyala Hal-hal baik terjadi ketika saya membiarkan PCM memasuki mode kesiapan sebelum mempertimbangkan segala perbaikan berhasil Saya menghapus kode, setelah perbaikan dilakukan, dan mengemudikan kendaraan secara normal, sebelum mengembalikannya kepada pelanggan Jika PCM memasuki mode kesiapan, perbaikan berhasil, jika kode diatur ulang, PCM tidak akan masuk ke mode kesiapan dan saya tahu bahwa masih ada kerusakan, keparahan dan am Gejala urgensi P06A5 yang disimpan tergantung pada sirkuit sensor mana yang mengalami kondisi tegangan referensi tinggi, kode pendamping harus dipertimbangkan sebelum tingkat keparahan dapat ditentukan Gejala kode P06A5 dapat mencakup, keterlambatan transmisi yang tertunda atau tidak ada Kegagalan transmisi untuk beralih antara mode olahraga dan ekonomi Kegagalan pemindahan transmisi Kegagalan transmisi untuk beralih antara mode penggerak semua roda dan dua roda Kegagalan transfer case untuk bergeser dari gigi rendah ke gigi tinggi kurangnya pengikatan diferensial depan kurangnya pengikatan hub depan Speedometer, odometer tidak menentu atau tidak beroperasi penyebab kemungkinan penyebab kode engine ini meliputi Sirkuit pendek ke voltase dan atau konektor sensor buruk rusak kesalahan pemrograman PCM atau PCM prosedur diagnostik dan perbaikan Sebelum memulai diagnosis untuk P06A5, saya ingin memiliki pemindai diagnostik, volt digital, ohmmeter, DVOM, dan sumber informasi kendaraan yang andal Seperti All Data DIY, saya juga menemukan bahwa osiloskop portabel dapat membantu dalam diagnosis ini Saya akan mulai dengan berkonsultasi dengan sumber informasi kendaraan saya untuk menentukan lokasi dan fungsi sensor Karena berkaitan dengan kendaraan yang dimaksud, saya mungkin melanjutkan dengan melakukan inspeksi visual dari rangkaian sensor terkait harness dan konektor kabel Saya akan memperbaiki atau mengganti kabel, konektor, dan komponen yang rusak atau terbakar sesuai kebutuhan Selanjutnya, saya ingin menghubungkan pemindai ke port diagnostik kendaraan dan mengambil semua kode masalah yang tersimpan dan membekukan data bingkai Saya menuliskan kode-kode tersebut bersama dengan urutan penyimpanannya dan data pembekuan terkait Karena informasi ini dapat membantu jika kode tersebut ternyata terputus-putus Sekarang saya akan pergi ke depan dan menghapus kode dan uji coba kendaraan untuk melihat apakah itu diatur ulang Jika kode segera di-reset, saya akan menggunakan DVOM untuk menguji tegangan referensi dan sinyal ground pada sensor yang dimaksud Saya berharap menemukan 5 volt dan ground pada konektor sensor Saya mungkin akan melanjutkan dengan menguji resistansi sensor dan tingkat kontinuitas Jika tegangan dan sinyal ground ada di konektor sensor Saya bisa mendapatkan spesifikasi dari sumber informasi kendaraan saya Dan membandingkan temuan saya yang sebenarnya dengan merekas sensor yang tidak mematuhi spesifikasi ini perlu diganti Saya selalu memutus semua pengontrol terkait dari sirkuit sistem sebelum menguji resistansi dengan DVOM Karena saya tahu bahwa kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan kerusakan PCM Jika tegangan referensi tinggi pada sensor, gunakan DVOM untuk memeriksa resistansi sirkuit dan kontinuitas antara sensor dan PCM Ganti sirkuit core slating seperlunya Jika sensor yang dimaksud adalah elektromagnetik dengan sinyal bolak-balik Gunakan osiloskop untuk memantau data langsung, fokus pada paku, gangguan, dan sirkuit maksimal Catatan diagnostik tambahan Jenis kode ini umumnya disediakan sebagai dukungan untuk kode yang lebih spesifik Kode yang disimpan P06A5 biasanya dikaitkan dengan driver train